Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian ya Adik Kirah 14 tahun pulang dari kata untuk race di Malaysia What? 14 tahun guys Mau race di Malaysia ini guys Oke ini daripada channel Motokazuto Oke langsung saja saya sudah penasaran ini guys Pasal adik Kirah Nama dia Kirah guys Jom kita tengok videonya let's go Seorang adik perempuan pulang dari kata Semata-mata untuk berlumba di Malaysia Wow Dia seorang adik perempuan Perempuan Gadis Jadi apa ceritanya pada gadis Atau pelumba gadis ini Yang pulang dari kata ke tanah air Malaysia Untuk berlumba Wow Tetap bersama kami Kazuto Garage Dan kami akan bawa lebih banyak lagi cerita-cerita Pemotoran dari luar negeri sampai ke tanah air Malaysia Ya Oke Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe guys Share kepada kawan-kawan anda Oke Wih sedap suaranya guys Wih sedap suaranya guys Wih sedap suaranya guys Wih sedap suaranya guys Jangan lupa di like share komen dan subscribe guys Motokazuto channelnya Hai Assalamualaikum Nama saya Saya Datuk Zakirah binti Zahirin Wah Oh comel ya Masih 14 tahun dia Saya 14 Nak masuk 15 tahun Oke Dan Saya Daripada Perak Tapi Perak Wow Seperti hari wanita yang baru lepas Impian saya adalah menjadi ikon kepada wanita dalam sukan pemotoran Wah Saya juga mahu Bawa nama AS25 Academy Dan nama Malaysia ke Peringkat setinggi yang boleh Dan Membuat orang yang bagi kepercayaan diorang kepada saya Bangga dan gembira dengan saya Allah Saya pun bangga dan gembira loh 14 tahun Jadi kurang 2 tahun lepas Masa di Selection Mini GP Selection Tahun lepas lah Tahun lepas ya Tahun lepas March tahun lepas Wow Kita tahu Kira sebenarnya Di besar di Katak Dan Kira juga Berlomba di Katak Tapi motor yang bertangki Ha Motor yang bertangki Wow Keren banget sih Wuh Di Katak Panas sampai 50 Degrees Jadi Saya pun Kat Katak Takkan dapat banyak mileage Kerana Di Katak kena berhenti 6 bulan Jadi Saya buat keputusan Nak dapat lagi mileage Nak dapat lagi pengalaman Jadi Ayah saya dan ibu saya Support saya And Bagi saya Jatang ke Malaysia Wow Keren banget sih Kira kata kena Berhenti 6 bulan Sebab Sebab panas sangat Dia sampai 50 50 Loh Wow Ada aktiviti Outdoor aktiviti lah Sebab Ada yang pernah Pengsan semua Jadi Kat sana Saya dulu Start dari Akademi Kata Motor Sports Akademi Jadi Kat sana Kita dari November Sampai March atau April Lepas tu Tak boleh Sebab panas sangat Nanti takut fixan Wow Betul-betul Wow 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 Tak boleh Tak boleh Tak boleh Okay Kita nak Isteri Kira Macam mana Kira boleh Mula Minat dalam Motor sport Terutama Dua roda ni Okay So Kira dulu Membesar di Qatar Pas tu Ayah Kira Minat motor juga And Ayah Kira Kira pergi tengok Motor GP ARRC Di situ Saya jumpa dengan Azlan Shah Tapi Kerana saya Membesar Sambil Tengok Motor ni Semua Saya rasa Macam Nak Macam Minat Pas tu Macam Excited Bila nampak Orang red Semua Keren banget Tapi Saya mula Umur 11 Saya minat 11 tahun Oh Selepas 6 tahun Aku minat Baru mula Motor Betul Macam mana Ingat tak Macam mana Mula First time You naik motor Macam mana Mula First time tu Berketar-ketar Pas tu Saya pun Umur 11 tu Tak boleh fikir sangat lah Macam Ya betul Betul Saya naik ni Saya boleh berfikir Vision kat mana Lining macam mana Sekarang saya boleh Adapt ke lining Masa umur 11 tahun tu Baru mula Pas tu Betul Betul Tak tahu sangat macam mana Nampak buat Jadi Saya start dengan Suzuki DRZ75 Oh kecil Yang kecil Motor tu macam Scrambler kecil Jadi senang lah Nak handle semua Masa mula start Pas tu lama-lama Saya naik ke Ovali Wah Masa dia gunakan Macam subluti Scrambler tu Dia berclutch ke Tanpa clutch Tanpa clutch Tapi ada gear Oke Ada gear Jadi bila masuk ke Ovali Dah kena gunakan Clutch dengan gear Masa masuk Ovali Saya guna Ovali 110 sisi Auto dulu Pas tu 110 sisi Lepas saya dah belajar Clutch 2019 Baru saya Naik ke Manual Oke So Masa Kira mula Main motor Di Qatar tu Apa impian Sebenarnya Kalau Mulanya Apa sahaja Suka-suka Atau ada impian Macam saya cakap Memang Saya Dari kecil Minat motor Jadi Impian saya memang Semua rider Punya impian Nak ke Motor GP Level motor GP Tapi saya Macam sedar diri Saya Buat masa ni Saya tak Saya tak aim Tinggi sangat Saya First nak pergi Asyata lengkap ke Itu semua Baru saya Aim untuk motor GP Oke Dari Qatar Balik ke Malaysia Lepas tu Kira Masuk Satu tahun Di Honda Dash Haa Honda Challenge So Apa perasaan Apabila Kira First time Masuk Honda 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 Dash 125 Honda Dash 125 Di Cup So Apa perasaan Bila you Naik Motor Underbone Dia rasa Tak ada tangki Lepas tu Apa perasaan Dari Minibike Naik ke motor Yang lebih besar Ring 17 Dan Tanda tangki Lepas tu Ada keras Saya pun memang Saya lebih Serasi Dengan motor Tank Motor Superbike Ke motor Dengan tangki Jadi Bila saya Pergi ke Motor Cup Chai ni Dia susah sikit Untuk saya nak adapt Sebab Body position Semua Lain Pas tu Kalau Motor Cup Chai tak boleh Tarik sangat Macam Motor tank Kan boleh Tarik je Lean Tapi Mestilah Tak boleh Terlalu Over lean Cuma Saya dah biasa Dengan Cara Motor tank Jadi bila Naik motor Cup Chai ni Dia Susah Untuk saya Pas tu Saya pun Training Tiap-tiap Kali Training Motor Tank Je Tak Banyak Malish Atas Motor Cup Chai Jadi Saya Seraga Sikit Tapi Sekarang Saya dalam AS25 Academy Sebagai Development Rider Dan Unclean Dia memang Ajar Saya Nak Jadi Lebih Baik Dengan Semua Motor Tak kisah Motor Cup Chai Ke Motor Tank Keren Paling Susah Bawa Sebuah Motor Cup Chai Lepas tu Kena Laju Terutama Di Track Seplung Kita bukan Di Track Street Circuit So Cup Prix ni Dua tahun ni Pun Dalam Seplung Sikit Yang Track Besar So The Waze is Very High Speed Apa cabaran Yang Awak Ada Cabaran Dia Adalah Bila Orang Bercakap Dia Cakap Sebab Dia Ada Banyak Orang Judge Saya Dari Motor Cakap Chai Walaupun Saya Tak Banyak Mileage Atas Mereka Cakap Cain Tapi Jadi Dia Saya Cakap Macam Macam Tapi Saya Saya Okey Sebab Saya Minat Benda Jadi Kalau Saya Minat Saya Kena Kena Cuba Walaupun Tak Laju Asalkan Dapat Pengalaman Pasu Belajar Benda Improvement Banyak Improvement Okey Keren 6125 RACE Apa Yang Banyak Belajar Dari Series Dalam Setahun Yang Saya Belajar Adalah Kalau Kat Kat Kita Semua Start Dari 2018 Sebab Sebelum Tak Ada Academy Yang Buka Jadi Semua Tak Seagresif Macam Kat Malaysia Jadi Saya Dapat Pengalaman Dalam RACE Kalau Ada Orang Tiba-tiba Brake Kat Depan Saya Brake Pasu Masa Hujan Terjatuh Sebab Guna Front Brake Kan Okey Pasu Saya Dapat Banyak Pengalaman Macam Starting Starting Launching Itu Semua Saya Belajar Macam mana Nak Launching Dengan Motor Cup Chai Sebab Semua Jentera Lain Adakah Motor Cup Chai Okey You Pernah Bawa Ovalet You Pernah Bawa Scrambles Sekarang Pernah Bawa Chai 125 Dan Sekarang Kamu Bawa Motor Mira Kategori Mira 125 You Rasa Apa Bandingan Dengan Ovalet Dengan Motor Lain Kuat Motor Cup Cain Motor ni Memang Power Kuat Tapi Saya Masih Tak Serahsi Dengan Motor Cup Chai Tapi Saya Cuba Dengan Unclean Tim Ni Sangat Membatu Dan Apa Feedback Yang saya Bagi Dia orang Cuba Tolong Jadi Buat Lebih Baik Buat Motor Saya Setup Serahsi Dengan Saya Sebab Saya Pun Training Guna Motor Tank Macam Ninja 250 Cc Atau Motor 250 Cc Pasu Motor 390 Cc Yang KTM RC Saya Pernah Naik Juga Saya Ada Banyak Pengalaman Ke Atas Motor Tank Motor Cup Kurang Tapi Unclean Akan Ajar Saya Konsep Motor Cup And Saya Insya Allah Saya Boleh Ok Kira Pernah Naik Motor 250 390 Boleh Kira Naik Motor Seberat Sebesar Itu Boleh Cuma Bila Stop Bila Berhenti Itu Terjatuh Kena Ada Support Motor 250 Cc Boleh Satu Kaki Cuma Motor 390 Cc Berat Tapi Bila Dah Jalan Itu Dia Oke Kira Pun Kira Suka Lean Secara Tank Bike Secara Motor Super Wah Nyalinya Gede Ini Nyalinya Dalam Bidang Motorsport Ni Kira Mula Race 2019 Jadi Dari Umur 11 Nak Masuk 12 Lepas Kira Pun First Selection Asia Tanah Cup Selection Yang Besar And Kira Kat Kat Sampai 2021 Lepas Kira Masuk Selection SIC Lepas Selection SIC Itu Ayah Kira Masuk Cup Rigs Mula-mula Tak Nak Bagi Tapi Bagi Juga Kira Perlu Buat Persiapan Untuk Race Seterusnya Jadi Tetap Bersama Kami Moto Kazuto Dan Kita Akan Bawa Lebih Banyak Lagi Cerita Tentang Kira Untuk Anda Dan Juga Berita Dan Cerita Perlombaan Malaysia Kepada Anda Semua Jangan Lupa Tetap Bersama Kami Moto Kazuto Oke Kita Akan Lihat Nih Guys Keren Ya Makenya Gitu Kan Memang Be Gak Kelihatan Disini Kawal Cewek Gitu Kan Bener Gak Kelihatan Kalau Udah Pakai Kayak Ginian Cuman Guys 14 Tahun Loh Dari 11 Tahun Dia Belajar Wow Keren 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 Berdoa Dulu Tidak Habis Pikir 14 Tahun Dan Dia Besar Di Qatar Wow Kira 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 Keren Udah abis guys Keren banget sih ini kira Oke guys udah selesai videonya So itulah tadi ya adek kira 14 tahun pulang daripada Katar ya kan ke Malaysia Keren banget sih istilahnya adek kira Ini 14 tahun ya Pake moge sampe 330cc guys Saya aja cuman 125 itu mentok Belum pernah istilahnya Naik yang istilahnya 200cc 300cc apa lagi gitu kan Karena emang gak ada motornya Gak ada yang minjemin juga gitu kan Dan disini adanya cuman ya 110cc dari kecil Sampai ke 125cc itu aja 150cc pernah kayaknya Tapi lupa saya ya Pernah pernah Oh itu ada CBR CBR itu pernah ada kakak saya Yang punya saya pinjam Dan memang Memang laju sangat Itu 500cc 150cc Belum lagi 200cc Belum lagi 300cc 500cc Oh my god Masih mana ya Naik rasa Naik moge Itu moto besar Itu motor Motor gede Namanya Moge Kalo di Indonesia Dan Keren banget sih adek kira Wow bangga lah Istilahnya Malaysia Punya istilahnya Generasi yang kayak gini Gitu guys Berprestasi Gitu kan So dari Katar lagi Istilahnya Jadi dia itu hidupnya di Katar Gitu dari kecil Sampai Sampai besar gitu kan Sampai 14 tahun Diizinkan ayahnya Untuk ikut race Di Malaysia ini Keren Semoga berjaya Semoga sukses karirnya Dan semoga istilahnya Selamat ya Tidak terjadi cedera Dan lain sebagainya Semoga dilindungi Selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adek kira ini Banggakan orang Malaysia Dan juga keluarganya Insya Allah Dan Allah Gak habis pikir saya Gimana istilahnya 14 tahun Dari kecil loh guys Saya aja kayak Bawa motor aja Kadang istilahnya Masih kayak Gelintir-gelintir Kadang mungkin Ya beda Beda kelas Gitu kita Oke terima kasih Dari tengok video ini Tanya buat Malaysia Ada generasi Yang seperti Adek kira ini 14 tahun Udah 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 racing Di Malaysia Ataupun di negara-negara Luar juga Insya Allah Nantinya Amin Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Gimana komentar teman-teman Langsung saja Komen di bawah Bangga gak punya Adek kira ini So Terima kasih Saya Amin Undudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton